Kita secara ini pemerintah ingin semua Nah harus sekolah dengan kondisi yang baik Yang putus sekolah juga bisa melanjutkan Lewat paket A, paket B, paket C Dan anak-anak yang lain juga diberikan anggaran Diberikan dana agar dari SD, SMP, SMA, SMK semuanya Bisa membiayai sekolahnya Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pembangunan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan Kesepakatan-kesepakatan internasional Seperti pendidikan untuk semua Dan secara jelas menekankan pentingnya pendidikan Sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender Pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme Serta peningkatan keadilan sosial Berdasarkan rilis data terakhir Saat ini masih terdapat anak putus sekolah Dan anak tidak sekolah Usia 7 hingga 18 tahun Kondisi saat ini menunjukkan terdapat total 1991 anak putus sekolah dan anak tidak sekolah Di kota Surakarta Sehingga diperluas sinergitas stakeholder pentahelik Dan inovasi dalam upaya penuntasan Anak putus sekolah dan tidak sekolah Dinas Pendidikan Kota Surakarta Menyusun sebuah strategi penanganan anak tidak sekolah Dan anak putus sekolah Melalui gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kutu Pinter Atau diakronimkan Asli Soloku Pinter Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dian Rineta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Peserta PKN 2 Angkatan 3 Tahun 2023 Telah melaksanakan implementasi proyek perubahan Dengan judul Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah Dan Anak Putus Sekolah Melalui Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kutu Pinter Atau Asli Soloku Pinter Di Kota Surakarta Ada pun hasil implementasi proyek perubahan Akan saya sampaikan dalam bentuk video Sebagai berikut Selamat menyaksikan Tujuan proyek perubahan ini adalah Sebagai upaya penanganan anak putus sekolah Dan tidak sekolah Yang ada di Kota Surakarta Agar dapat bersekolah lagi Baik di jenjang formal maupun non formal Sehingga dapat meningkatkan Partisipasi anak usia 7-18 tahun Yang putus dan belum sekolah Untuk dapat kembali ke sekolah Manfaat dari proyek perubahan ini Dapat dirasakan oleh stakeholder Pentahil Baik itu bagi pemerintah daerah Bagi masyarakat Bagi swasta Bagi media Maupun bagi akademisi Implementasi proyek perubahan jangka pendek Diawali dengan konsultasi kepada mentor Pertama Pembentukan tim efektif penanganan ATS dan APS Dua Koordinasi tim penanganan ATS dan APS Tiga Penyusunan rencana kerja Namun segala maan Kau berikan Penyusunan draft perwali Tentang penanganan ATS dan APS Lima Pelaksanaan FGD Rencana penanganan ATS dan APS Enam Pembuatan SOP terkait penanganan ATS dan APS Tujuh Pembuatan naskah kerjasama atau MOU Delapan Verifikasi validasi data awal ATS yang sudah ada di 43 kelurahan Sembilan Launching gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Kudu Pintar Asli Solo Kudu Pintar Akan di launching dalam Tiga Dua Satu Sepuluh Pelaksanaan APS dan ATS di 33 kelurahan Kembali ke sekolah non formal Sebanyak 98 siswa Dari Rencana 10 anak Di 5 kelurahan Pada jangka pendek ini Juga terdapat Dua tambahan kegiatan Satu tambahan Yang merupakan Pelaksanaan jangka menengah Dapat dilaksanakan di jangka pendek Yaitu Pengesahan perwali Peraturan wali kota Nomor 9.1 Tahun 2023 Tentang penanganan Anak tidak sekolah Dan anak putus sekolah Yang kedua Pembuatan sistem Dashboard database Anak tidak sekolah Dan anak putus sekolah Pada halaman website Dinas pendidikan Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Selalu kudu pintar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gibran Raka Buming Wali kota Surakarta Dengan ini memberikan Dukungan penuh Terhadap proyek perubahan Yang sedang dilaksanakan oleh Ibu Dian Rineta ST MSI Selaku kepala dinas pendidikan Kota Surakarta Melalui gerakan Ayo sekolah lagi Cah Solo Kutu Pinter Saya Teguh Prakoso Wakil wali kota Surakarta Dengan ini mendukung penuh Proyek perubahan Penanganan anak tidak sekolah Dan anak putus sekolah Melalui gerakan Ayo sekolah lagi Cah Solo Kutu Pinter Asli Solo Kutu Pinter Di kota Surakarta Saya Saufi Ananda Gibran Raka Buming Raka Ketua TPPKK Kota Surakarta Mendukung penuh Proyek perubahan Penanganan anak Tidak sekolah Dan anak putus sekolah Melalui gerakan Ayo sekolah lagi Cah Solo Kutu Pinter Asli Solo Kutu Pinter Pada kesempatan ini Ingin nyampaikan Dukungan Atas proyek Perubahan Penanganan Anak Tidak sekolah Dan anak putus sekolah Melalui gerakan Ayo sekolah lagi Cah Solo Kutu Pinter Atau disebut Asli Solo Kutu Pinter Saya Lekolik Fatri David Christian Menanggungin 0735 Surakarta Dengan ini Mendukung penuh Proyek Perubahan Penanganan Anak Tidak sekolah Dan anak Putus sekolah Melalui gerakan Asli Solo Kutu Pinter Ayo sekolah lagi Cah Solo Kutu Pinter Di kota Surakarta Dan saya Aswin Widianto PLT Direktur Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus Direkturat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Surakarta Dalam penanganan Anak tidak sekolah Dan anak putus sekolah Melalui gerakan Ayo sekolah lagi Cah Solo Kudu Pinter Asli Solo Kudu Pinter Di kota Surakarta Merupakan langkah Yang sangat tepat Untuk mencapai Tujuan Pendidikan Yaitu Pendidikan Untuk Semua Terima Kasih Saya Profesor Doktor Dokteran Desutoyo MPD Selaku Rektor Universitas Selamat Diatri Surakarta Memberikan Dukungan Dan Support Secara penuh Terhadap Proyek Ataupun Gerakan Penanganan Anak putus Sekolah Dan tidak sekolah Di Kota Solo Saya Ati Indari Kepala RU Surakarta Dengan ini Saya mendukung Penuh Proyek Perubahan Penanganan Anak tidak sekolah Dan Anak putus Sekolah Melalui gerakan Ayo sekolah lagi Cah Solo Kudu Pinter Di kota Surakarta Saya Nugrahini Triastuti Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Memberikan Dukungan Penuh Proyek Perubahan Penanganan Anak tidak Sekolah Dan Anak Putus Sekolah Di kota Surakarta Melalui gerakan Ayo Sekolah Cah Solo Kudu Pinter Atau Asli Soloku Pinter Di kota Surakarta Saya Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta Juga Turut Mendukung Selamat Dan Sukses Dukungan Sinergis Dari Stakeholder Pentahelik Yang terdiri Dari Unsur Pemerintah Swasta Masyarakat Akademisi Dan Media Juga memberikan Kontribusi Pada Pelaksanaan Implementasi Proyek Perubahan Terdapat Penambahan 6 Stakeholder Ketepatan Stakeholder Utama Dan Strategi Komunikasi Terdapat Pergeseran Pemataan Kuadran Stakeholder Sehingga Tidak ada Stakeholder Yang Apatetik Berikut Adalah Strategi Komunikasi Dalam Mempengaruhi Stakeholder Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Seluruh Sumber Daya Organisasi Proyek Perubahan Telah Menjalankan Perannya Sesuai Tugas Masing-masing Pada Implementasi Proyek Perubahan Juga Dilakukan Rencana Pengembangan Kompetensi Baik Terhadap Stakeholder Yang terlibat Maupun Pengembangan Diri Sebagai Project Leader Pengembangan Diri Tersebut Terdiri Dari Beberapa Komponen Di Antaranya Integritas Kerjasama Proyek Perubahan Ini Telah Mengadopsi Mata Pelajaran Pilihan Yang Mendukung Yaitu Manajemen Pemerintahan HAM Dan GATSI Adopsi Dari Ketiga Materi Tersebut Mendukung Implementasi Proyek Perubahan Jangka Pendek Dengan Mengimplementasikan Mata Pelatihan Tersebut Project Leader Mendapat Banyak Tambahan Ilmu Pengetahuan Dalam Menyelesaikan Permasyalahan Dan Penanganan ATS Dan APS Di Kota Surakarta Tahun 2010 Tidak Melajukan Sekolah Karena Tidak Fokus Belajar Saya Mendengar Adanya Gerakan Ayo Sekolah Lagi Cah Solo Udu Winter Senang Sekarang Saya Bisa Sekolah Lagi Di PKBN Teratudan Terima kasih Solo Winter Saya Adik Siawan Saya Kutus Sekolah Sejak Tahun 2022 Belumnya Saya Pernah Kutus Sekolah Sekolah Saya Keluar Dari Sekolah Tersebut Karena Kita Tonton Dengan Jurusan Saya Mendengar Dengan Kerakan Sekolah Lagi Tak Solo Udu Winter Dari Situlah Timbul Niat Dan Kemauan Saya Pribadi Untuk Dapat Sekolah Lagi Saya Mengucapkan Terima kasih Pada Program Masri Solo Pupintar Hingga Saya Bisa Bersekolah Kembali Saat Ini Saya Belajar Di BKBN Kaya Dan Sudah Penyaman Belajar Disini Terima Kasih Program Sekolah Pupintar Terima Kasih Dinas Pendidikan Kota Surakarta Telah Diberi Kemudahan Hingga Bisa Bersekolah Kembali Saya Putus Sekolah Sejak Tahun 2022 Tidak Melanjutkan Kake Amir Sekarang Saya Bisa Sekolah Lagi Di BKBM Sinar Mentari Terima Kasih Solo Pintar Dan Senang Bisa Sekolah Lagi Terima Kasih Pemkot Surakarta Demikian Video Hasil Implementasi Proyek Perubahan Ini Saya Sampaikan Selanjutnya Mohon Arahan Dan Masukan Dari Bapak Dan Ibu Terima Kasih Terima Sampai 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 Sampai